Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pendidikan Pancasila, materi integrasi nasional. Teman-teman semua, berbicara masalah integrasi nasional, boleh kita renungi beberapa gambar berikut ini. Ini adalah semacam gambaran umum dari adanya kehidupan dalam sebuah negara, di berbagai negara tentunya. Dan kelihatan ini salah satu yang mungkin menjadi persoalan di negara Indonesia, ancaman terhadap integrasi di Indonesia. Atau disintegrasi. Salah satu faktor utamanya adalah masalah kesenjangan sosial. Nah, masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara. Terutama negara yang relatif masih baru, termasuk Indonesia. dan satu hal lagi yang harus kita pahami bahwa perbedaan merupakan suatu kepastian, sebuah keniscayaan. Apakah itu berbeda suku, berbeda agama, bahasa, ataupun yang lainnya. Dan tidak mudah untuk menjadi satu entitas yang baru itu. Terutama di Indonesia, dari perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian bahwa integrasi nasional dalam arti sepenuhnya tidak mungkin terwujud. Konflik itu akan tetap selalu ada. Dan tak dapat dihilangkan sama sekali. Untuk itu, integrasi nasional harus terus dilakukan upaya pembinaan baik formal maupun non-formal. Dari sisi pengertian, ini ada beberapa tokoh ya. Sabtuin Bahar misalnya. Bahwa integrasi merupakan upaya untuk menyatukan semua unsur bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Riza Nur Arfani. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya di dalam suatu kesatuan wilayah. Suriati Suroyo. Bersatunya suatu bangsa yang menempat di wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Kemudian Ramlan Surbakti mengatakan bahwa integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah kemudian ini ada beberapa analisis ya bahwa katanya istilah integrasi politik lebih kepat katanya disebutkan diterapkan ketimbang integrasi nasional. Karena integrasi politik penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Jadi sebenarnya begini teman-teman semuanya. Bahwa memang dalam proses bersatunya beragam perbedaan itu suku, bangsa, kepentingan, bahasa, adat, agama itu bisa bersatu apapun itu bisa bersatu kalau memang buat sistem politiknya. Bahkan ya terpecah belah pun tergantung kepada politik. Karena politik adalah dalam konteks kehidupan bernegara, bermasyarakat ya itulah yang bisa memisahkan, mempersatukan. Tergantung sistem politik. Sehingga ini ada beberapa jenis integrasi ya pada akhirnya apakah itu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit masa, dan integrasi tingkah laku atau piraku integratif. Saya kira banyak wilayah-wilayah yang bersatu dalam satu wilayah. Banyak bangsa yang satu budaya, satu agama, satu bahasa. Tetapi karena berbeda kepentingan politik, itu bisa tidak bersatu, tidak berintegrasi. Jadi dengan kata lain bahwa integrasi nasional itu tak lain kalau dalam konteks kehidupan negara modern adalah integrasi politik. karena disatukan oleh kepentingan politik yang sama. Kita lihat satu persatu dari berbagai jenis integrasi. Dalam tadi yang konteks politik. Terdapat dua dimensi di sini. Ada yang bersifat vertikal dan ada yang bersifat horizontal. Yang bersifat vertikal itu yang menyangkut hubungan elit dan masa. Baik antara elit politik dengan masa pengikut. Atau antara penguasa dan rakyat. Kunda menjembatani telah perbedaan dalam proses pengembangan politik yang bersifat participatif. integrasi ekonomi. Berarti integrasi ekonomi itu saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat. Jadi begini ya perbedaan potensi ekonomi setiap daerah kalau konteks di Indonesia misalnya itu bisa menjadi pemersatu bangsa. Bersatunya integrasi bangsa. Karena akan saling menutupi satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kalau misalnya di Jawa Barat itu potensinya potensi alam misalnya ya. Di Pulau Jawa yang mayoritas banyak menghasilkan pertanian dan industri di Kalimantan misalnya ada potensi tambang dan lain sebagainya berarti kan itu bisa saling menutupi. Daerah penghasil sayur dengan daerah penghasil buah-buahan dengan daerah penghasil makanan pokok atau yang tidak bisa kurang potensi daerahnya itu bisa ditutupi oleh yang memiliki potensi. Jadi itu adanya semacam simbiosis mutualisme antar daerah. Jadi jangan merasa bahwa setiap daerah itu apalagi dalam konteks otonoma daerah di Indonesia itu merasa bisa segalanya. Tidak. Tidak semua potensi di Pasik itu ada. Mungkin ada yang potensinya di luar Pasik. Tapi kan bisa saling menutupi. Itu kan bisa menjadi keuntungan bersama. kemudian yang ketiga integrasi sosial budaya. Nah ini yang merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Apakah itu ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Justru dengan perbedaan akan bisa menjadi harmonisasi yang baik. saling melengkapi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Jangan sampai konteks perbedaan sosial budaya malah menjadi primordialisme. Merasa daerahnya, kelompok budayanya yang paling tinggi. Justru itulah. Apapun, suku bangsa kita, agama kita adalah kekayaan alam yang memang menjadi satu cara untuk memperkuat proses bersatunya bangsa dan negara kita ini yang memang memiliki orak yang sangat unik. Pentingnya integrasi menurut Wiener dalam Ramlan Surubakti 2010 dalam rangka memberikan sebuah keabsahan legitimat kepada pemerintahan. Karena pemerintah yang bisa mempersatukan atau bersatunya sebuah bangsa yang beragam seperti Indonesia ataupun bangsa-bangsa yang lain itu adalah salah satu bentuk pemerintahan kekuasaan yang legitime yang memiliki kemampuan untuk mempersatukan. Tapi kalau misalnya tipe pemerintahannya malah memecah belah tidak bisa mempersatukan unsur-unsur dalam negaranya tersebut. Apakah rakyatnya, apakah berbagai jenis-jenis integrasi yang tadi kepentingan-kepentingan yang lainnya berarti keabsahan itu diragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola negara itu. Nah di Indonesia kita memang sebelum menjadi negara yang modern di tahun 1945 itu sudah ada persatuan yang dirakukan oleh kolonial misalnya. walaupun kolonial memang tidak pernah berpikir tentang upaya supaya bangsa kita ini bersatu. Juru-juru kalau berbicara masalah Belanda mereka yang terpenting beragam budaya yang ada itu suku-suku bangsa itu yang dulu memang berbentuk kerajaan-kerajaan itu lebih dibentuk kesetiaannya kepada kolonial kepada penguasa bukan berpikir bagaimana supaya warga-warga negara Indonesia yang dulu beragam itu dari berbagai macam kerajaan itu bisa bersatu tapi yang terpenting mereka intinya harus tunduk patuh pada penguasa. Bagi negara-negara baru tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintahan sebelumnya tapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Nation State merupakan sesuatu yang di dalamnya banyak bangsa yang bersatu bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Jadi ada upaya sadar sebenarnya bukan dibentuk oleh kolonialisme di Indonesia itu. Karena tadi kolonialisme itu tidak pernah berpikir disintegrasi adalah satu ancaman terbesar dalam proses integrasi di Indonesia. Kita tahu bahwa ada gerakan Aceh yang berdeka. Sekarang juga ada OPM di Papua. Itu kan banyak persoalan yang menjadilah terbelakang kalau dari sisi Aceh misalnya. Karena perbedaan historis budaya yang memang cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum lainnya di daerah lainnya di Indonesia. Aceh juga ada kecewaan terhadap pembentahan pusat dari zaman Soekarno mungkin sampai zaman sekarang. Walaupun di tahun 2004 sudah ada upaya. Tapi hati nurani bangsa Aceh mungkin ada tidak full kesetiaannya. Papua juga dengan latar belakang perbedaan suku adat yang sangat beda dengan wilayah yang lainnya sehingga itu juga menjadi sebuah ancaman. Tadi bagaimana kemampuan negara dalam mengelola wilayah yang dianggap ancaman terhadap persatuan atau disintegrasi itu. Kita dulu pernah mengalami satu persatuan dalam Majapahit Imperium jadi kerajaan besar menguasai kerajaan-kerajaan still jadi bukan berarti Majapahit itu mempersatukan semuanya wilayah Majapahit tapi saling menaklukkan itu bentuk Imperium yang pernah juga besar di wilayah-wilayah Eropa di dunia lainnya misalnya ketika Imperium Romawi Persia dulu kan sebelum adanya negara modern ada feudalisme kerajaan kalau kerajaannya itu besar bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan lainnya dibentuklah Imperium sepertinya di Majapahit walaupun itu dalam tatanan Imperium wilayah Nusantara nah dalam kolonialisme tadi saya bilang bahwa memang mempersatukan wilayah Hindia Belanda tetapi mereka itu lebih kepada kepentingan administrasi dan politik kolonialisme bukan upaya menyadarkan masyarakat yang beragam di Nusantara itu untuk menjadi sebuah bangsa yang satu kita baru sadar sebagai sebuah bangsa kan setelah adanya kebangkitan nasional tapi mungkin kolonialisme ini sedikitnya memberikan sebuah semangat besar untuk membentuk sebuah bangsa besar bangsa baru yang disebut dengan bangsa Indonesia kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia di tahun 1945 nah inilah yang akhirnya menjadi integrasi nasional yang sekarang menjadi Indonesia yang bagian yang ketiga ini nah kemudian bahwa ada beberapa tahapan-tahapan yang menjadikan kita menjadi sebuah negara yang satu yaitu di tahun 2008 ya di masa perintis ini awal abad ke-20 ya adanya kebangkitan nasional yang mungkin di mata kuliah Pancasila pun sudah saya uraikan ya adanya proses pendidikan lah yang mempengaruhi generasi muda untuk bisa bersatu ya melawan taktik pelawanan terhadap penjajahan kemudian mereka telah mengalami masa pemikiran baru dalam proses pendidikan yang modern akhirnya muncullah masa penegas ya dengan adanya sumah muda di 25 tahun kemudian ya barulah ada upaya kesedaran untuk menciptakan satu bangsa yang baru ya sebelum akhirnya di masa percobaan ini bagaimana ya untuk diplomasi kepada kolonialisme agar bisa diakui ya kedudukannya secara politik ya di parlemen Belanda walaupun tidak didukung sepenuhnya oleh kolonialisme ya karena memang perjuangannya perdeka kan mana mungkin kolonialisme pemerintahan kolonial mengizinkan Indonesia perdeka dan yang keempat adalah di masa pendobrak ya ini adalah bagaimana ya 40 tahun setelah kebangsaan nasional ya dengan tahapan-tahapan yang memang waktunya yang ditempuh secara sistematik ya masif dan terstruktur itu bisa menjadi bangsa yang satu itu bisa menjadi negara yang merdeka dan berdaulat di tahun 45 nah ini adalah pengembangan ya setelah mereka kita ini bagaimana tepat saja ya ancaman integrasi itu tetap ada sekalipun telah mengalami masa masa yang sulit ya dalam proses persatuan Indonesia tetap tetap saja bukan berarti selesai ancaman ya bagaimana setelah merdeka kita ada ancaman dari luar misalnya ya yang tidak mau kita ini bersatu kemudian juga mungkin gaya politik kepemimpinan yang kadang-kadang pemerintahannya secara legitimasi itu kadang merangkul kadang ada yang tidak dirangkul kadang hanya untuk kepentingan kelompoknya golongannya itu kan juga ancaman bahkan mungkin tidak menurut kemungkinan ya sebuah daerah itu keluar karena tidak puas terhadap gaya kepemimpinan politik dari yang mengelola negaranya kekuatan lembaga-lembaga politik ya ini juga sebagai sarana ya demokrasi negara modern adalah adanya kekuatan-kekuatan partai ya atau lembaga-lembaga yang lainnya ya lembaga infrastruktur maupun suprastruktur politik juga ideologi nasional ya Pancasila yang mungkin dengan dinamikanya yang ada ini juga kerap kali ya menjadi persoalan yang masih diperdebatkan ya diklaim ya bahkan dijadikan juga alat untuk menyudutkan pihak-pihak lain yang tidak sepakat dengan kepentingan kuasaan ya dan yang kelima adalah kesempatan ekonomi ya atau pembunuhan ekonomi yang tadi ini ada yang kalau ini kurang baik dalam pengolahannya akan mengalami masa yang disebut dengan kesenjangan tadi yang tadi menjadi ancaman yang tak kalah besar ya dalam proses adanya satu gerakan yang mencah belah bangsa tadi saya yakin kalau perbedaan sejarah perbedaan adat istri itu bisa diatasi sebenarnya mungkin karena bukan semata-mata karena perbedaan sejarah karena perbedaan historis karena perbedaan bahasa suku maupun agama adanya ancaman disintegrasi itu karena memang upaya ketidakmerataannya pembangunan ya sehingga memunculkan kecemburuan daerah-daerah yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintahan nah ini ancaman dari luar saya kira masih banyak sekali ketika awalnya karena kita sudah teruji sebenarnya bangsa kita ketika Belanda ingin ngajak lagi balikan ke Indonesia ini gaya politik kepemimpinan ini juga sangat menentukan tadi sudah saya uraikan ideologi kurang lebih itu ya poin-poin penting dalam bab disintegrasi dan integrasi nasional ini bahwa mau tidak mau suka tidak suka bangsa kita bangsa yang memang besar kita syukuri dengan banyaknya perbedaan dan dinamika sejarah yang pelam baik-manis niatlah kita rasakan generasi sebelumnya melalui dan kita masih tetap bertahan dalam berbagai macam persoalan yang ada tapi pada intinya kita harus tetap bisa waspada terhadap apa yang menjadi soalan yang tiap hari dihadapi oleh bangsa kita ancaman satu hilang mungkin ancaman yang lainnya atau menanti ataupun yang lebih harus kita waspada lagi ancaman yang lainnya yang awalnya belum selesai juga dihadapi ancaman-ancaman yang baru tapi itu adalah ujian yang harus dilalui oleh sebuah bangsa kalau memang bangsa dan negara itu mau menjadi bangsa yang besar dan kuat sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati